kembali lagi di channel Nagan Flower Gallery hari ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar dan di WA di Instagram ya juga ini pertanyaannya contoh seperti ini ya jadi pertanyaannya dari teman-teman bagaimana sih caranya bikin daun aglonema merah semuanya contoh seperti ini ini daun aglonemanya sudah merah ya, sudah memerah semuanya nah ini dia jadi apa saja yang harus kita lakukan supaya daunnya memerah seperti ini ikuti video berikut ini ya yang pertama sekali kita perhatikan ini ya, media tanam jadi media tanamnya kalau media tanamnya poros seperti ini, poros dan gembur seperti ini, ini sangat-sangatlah poros ya, bahkan saking porosnya mudah dia untuk keluar anakannya ini dia anakannya ini dia mata jarumnya ya, nampak ya teman-teman ini ada satu dua dan tiga ya nah ini dia jadi apa saja caranya apa saja caranya yang bisa membuat daunnya memerah seperti ini yang pertama sekali kita perhatikan kita bersihkan daun-daunnya ya, daun-daun suksom ini kita selalu kita bersihkan kita lapkan seperti ini supaya dia tetap terjaga glowingnya ini ya ini glowingnya jadi tidak berdebu dan tidak berhama jadi sambil kita membersihkan daun-daunnya seperti ini kita periksa juga di belakang daun suksom ini ada apa ini sehat ya sehat juga mungkin ada hama atau yang sejenisnya bisa kita periksa dan bisa kita lap seperti ini ya teman-teman ya jadi ini yang pertama sekali kita perhatikan dari daun kita nah ini kita buat seperti ini jadi kinclong nah ini dia jadi kinclong ya jadi tidak berdebu daunnya nah jadi apa lagi yang harus kita perhatikan supaya daunnya tetap memerah seperti ini ya ini udah nih kita bersihkan ini semuanya nah terus kita perhatikan yaitu nah ini media tanam poros dan gembur sudah kita perhatikan ini selanjutnya kita perhatikan juga penyiramannya ya penyiramannya kita lakukan contoh seperti ini ini agak-agak lembab sedikit ya jadi tidak jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah kalau terlalu kering daunnya akan menguning jadi kalau terlalu basah maka akarnya akan busuk nah jadi mengenai dengan apa namanya medianya itu perhatikan ya bahannya apa aja boleh medianya bahannya apa aja boleh mau dicampur sekam boleh atau pupuk kandang juga bisa yang penting syaratnya poros dan gembur supaya cepat dia berkembang biaknya ya selanjutnya supaya memerah seperti ini daunnya ya nah ini ini memerah dan yang lain sebagainya contohnya ini ada juga yang masih hijau tapi ini daun bawahnya hijau contoh seperti ini ya yang udah ada nih ini hijau hijau tapi setelah kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari maka keluar merahnya seperti ini ini merahnya hampir menyeluruh ya jadi yang kedua perlu kita perhatikan yaitu apa namanya penempatan jadi penempatannya harus sesuai dengan apa namanya harus sesuai dengan cuaca yang cerah jadi kalau kita tempatkan di bawah sinar matahari full boleh-boleh saja tapi tetap harus ada penawangan di bawah paranet atau di bawah teras contoh seperti ini juga boleh ya di bawah teras seperti ini contohnya tetapi tetap terkena udara malam supaya memudahkan dia menghirup udara dan oksigen yang ada di alam luarnya jadi ini dia yang kedua mengenai dengan penempatan selanjutnya pemupukan pemupukan juga harus kita perhatikan yang pertama sekali pemupukan rutin kita lakukan untuk daun ini dia misalnya apa saja boleh di video sebelumnya sudah kita sebutkan apa saja yang cocok untuk daun dan vitamin-vitamin apa saja boleh diikuti di video sebelumnya jadi mengenai pemupukan boleh diperhatikan di video sebelumnya pemupukan yang teratur dan memberikan vitamin untuk aglonema ini akan membuat daunnya seperti ini memerah ini memerah dan kincelong contoh seperti ini juga ini masih kecil tapi daunnya sudah keluar merah ini juga ya ini semua hampir keluar yang merah-merahnya walaupun daun bawahnya hijau seperti ini ini hijau ya daun bawahnya tapi atasnya tetap memerah karena ini sinar mataharinya cukup untuk suksom ini ya ya selanjutnya kita perhatikan juga mengenai dengan penyiramannya penyiramannya ini boleh kita lakukan 3 atau 4 kali sehari ya teman-teman jangan terlalu sering disiram supaya kalau kita siram terlalu sering dia akan membuat akar aglonema ini suksom ini akan membusuk ya jadi seperti ini aja contoh medianya tetap kering-kering seperti ini ya teman-teman ya jadi penyiramannya cukup dilakukan 3 atau 4 kali sehari jadi teman-teman kita perhatikan penyiramannya contoh seperti ini nih penyiramannya kita lakukan 3 atau 4 hari sekali ya cukup tidak perlu terlalu basah medianya kalau terlalu basah dia akan membuat daunnya juga tidak akan memerah hijau seperti ini tapi yang sangat-sangat perlu kita perhatikan di di penempatan yang pentingnya supaya daunnya keluar memerah seperti ini ya teman-teman ya jadi perawatan suksom semuanya ini ini tetap harus kita perhatikan mengenai dengan pencahayaan atau sinar matahari supaya keluar merahnya semua mincong seperti ini ya ini anakannya aja ini keluar daunnya langsung memerah ini karena full sinar matahari tetapi tetap di bawah naungan ya tetap di bawah naungan ini juga nih merah dan yang lain-lain juga merah ini memerah juga nih ya jadi demikian mengenai dengan pertanyaan teman-teman jawaban dari pertanyaan teman-teman udah kita jelaskan semuanya ya teman-teman ya semoga suksong teman-teman bisa memerah seperti ini full walaupun daunnya sebelumnya menghijau seperti hijau seperti ini tetapi kalau penempatannya pas dan cocok akan keluar merah semuanya full tidak ada tersisa satupun yang berwarna hijau ya demikian video kita hari ini ikuti video selanjutnya dan jangan lupa like komen share dan subscribe